Akibat arus pendek listrik, salah satu ruangan kantor Beacukai Fakfak Papua Barat terbakar. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Warga RT11 Kelurahan Fakfak Selatan yang ada di sekitar kantor Beacukai Fakfak dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi sore pukul 16 waktu Indonesia Timur dengan spontan warga ikut memberi bantuan memadamkan api yang membakar kantor Beacukai Fakfak Papua Barat. Menurut Kepala Beacukai Ari Wibawa Yusuf, kejadian berawal dari salah satu ruangan kantor Beacukai Fakfak Papua Barat. Material itu aja ya? Material apa ini kayu-kayu yang di atap sama lemari aja itu. Itu harus bongkar disini. Ya, penyebabnya apa ini Pak? MCB meledak sepertinya Pak, dugaan saat ini MCB meledak. Arus listrik ya? Arus listrik. Lima tabung botol pemadam kebakaran berhasil digunakan untuk memadamkan api. Selain itu warga juga ikut membantu para pegawai Beacukai memadamkan api. Dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Papua Barat, Rahman Kontributor AINews melaporkan. Saya masih akan hadir kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.